Pernahkah kalian mendengar kata aqua? Mari kita bahas Tirta Utomo sebagai pendiri aqua. Tirta Utomo dikenal sebagai pendiri aqua produk air mineral dalam kemasan. Ketika mendirikan aqua, ia dianggap gila karena membotolkan air mineral. Pria kelahiran 8 Maret 1930 di Jawa Tengah berasal dari keluarga berkecukupan. Sebelum menjadi pengusaha, sewaktu kuliah ia menjadi seorang wartawan di harian Senpo. Nasi buruk menimpannya tahun 1959 ketika ia diberhentikan sebagai pemimpin redaksi harian Senpo. Kala itu, ide Tirta Utomo menjual air mineral dalam kemasan dianggap sebagai sesuatu hal yang gila. Terlebih lagi harganya yang lebih mahal dibanding dengan harga sebotol bensin kala itu. Namun hal tersebut tidak membuat Tirta Utomo mundur. Ia terus mengedukasi masyarakat bagaimana agar produknya bisa diterima di masyarakat. Dengan strategi marketing yang tepat serta menjadi sponsor di berbagai kegiatan olahraga nasional dan internasional, membuat produk air kemasan aqua bisa diterima di masyarakat. Walaupun pada awalnya, perusahaan yang didirikan oleh Tirta Utomo hampir bangkrut. Dengan mengambil bahan baku dari mata air pegunungan, aqua berkembang menjadi salah satu produk air kemasan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hingga orang menyebut air mineral kemasan sebagai aqua. Nah, itulah sedikit profil mengenai Tirta Utomo sebagai pendiri aqua. Terima kasih telah menonton!